Intro Halo semuanya, balik lagi di MQ Channel. Memiliki harta yang banyak sepertinya menjadi dambaan setiap orang. Namun untuk mendapatkannya memang tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras yang super dan tentunya pantang menyerah dan gansi. Hehehe, mulai dari industri perbankan, rokok, telekomunikasi, sampai properti. Berkat sektor-sektor tersebut, para sosok berikut ini berhasil berada di posisi puncak dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Dilansir dari Global Asia, orang-orang terkaya di Indonesia memiliki harta sampai menyentuh 21 USD. Nama-nama mereka pun sudah akrab masuk ke daftar Forbes atau Bloomberg. Hartono bersaudara telah menjadi orang terkaya di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Daftar tahun ini sangat istimewa, karena ada 4 pendatang baru dan 2 diantaranya masih relatif muda. Kira-kira siapa ya? Tapi sebelum masuk ke nomor 9, kita mau ngingetin ke kalian nih guys. Jangan lupa klik like, subscribe dan jangan lupa pula tanda notifikasinya juga diaktifkan ya. Di daftar tahun ke-9, Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu lahir dengan nama Pangjumpen di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1944. Nasib baik menghampirinya ketika ia bertemu dengan pengusaha kayu asal Malaysia. Hingga pada akhirnya ia memiliki perusahaan kayu sendiri yang ia beri nama PT Barito Pasifik. Bahkan ia dinobatkan sebagai orang terkayak dengan kekayaan sekitar 43 triliun. Di daratan ke-8, Jogi Henra Atmaja. Jogi Henra Atmaja dilahirkan di Jakarta pada tahun 1946. Setelah menamatkan sekolah mendengar atas, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Setelah lulus dari sana, Jogi Henra Atmaja bersama dengan Dr. Randesra dan Sonikdo dan Insinyur Darmawan Kurnia mendirikan PT Mayora Indah pada tanggal 17 Februari 1977 di Jakarta. Perusahaan Mayora yang mereka dirikan memproduksi makanan ringan yang menjadi andalan perusahaan, yaitu salah satunya biskuit Roma Kelapa, Jogi Henra Atmaja, dengan kekayaan sekitar 45 triliun. Di daratan ke-7, Benjamin Setiawan. Dr. Benjamin Setiawan, PhD lahir pada tahun 1933 atau lebih dikenal dengan Dr. Boen, adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Bersama 6 saudaranya yang mendirikan PT Kalbe Pharma yang bergerak di bidang farmasi yang berkembang menjadi Kalbe Group. Kalbe Group berkembang ke beberapa lini diantaranya farmasi, makanan, kesehatan, bisnis, pengepakan, distribusi, pergudangan, sarana riset modern, pendidikan, Kalbis Institute, dan rumah sakit. Bahkan nih guys, ia dinobatkan sebagai orang terkayak dengan kekayaan sekitar 46 triliun. Di daratan ke-6, Harold Tanjung. Harold Tanjung adalah pengusaha asal Indonesia. Sempat menjadi mengko perekonomian di pemerintahan SBE. Ia juga dikenal sebagai pengusaha sukses yang memimpin City Corporation. Kini, perusahaan konglaborasi miliknya, City Corp, menjadi perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan. Seperti Transcorp, Bank Mega, dan City Global Resorts. Ia menjadi orang terkayak dengan kekayaan sekitar 51 triliun. Wow, mantul! Di daratan ke-5, Tahir. Dato Sri Tahir lahir di Surabaya 26 Maret 1952. Seorang pengusaha di Indonesia. Investor, filantropis, sekaligus pendiri Maya Pada Group. Sebuah holding company yang memiliki beberapa unit usaha di Indonesia. Unit usahanya itu meliputi perbankan, media cetak, dan TV berbayar, properti, rumah sakit, dan rantai toko bebas pajak atau dati free shopping. Dan sekarang, ia menjadi orang terkayak dengan kekayaan sekitar 65 triliun. Lebih mantul! Di daratan ke-4, Antoni Salim. Antoni Salim adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Ia adalah pemilik Salim Group yang diwarisi sang ayah Sudono Salim. Sempat mengalami kemerosotan di masa Sudono Salim, Salim Group kembali bangkit setelah pindah ke tangannya. Perusahaan penting yang dimiliki Antoni Salim, yakni PT Indio Food Sukses Makmur dan PT Bugasari Flores Mill yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Majalah Forbes menempatkan pria 69 tahun ini sebagai orang terkaya dengan kekayaan sekitar 77 triliun. Di daratan ke-3, Sri Prakas Lohia. Sri Prakas Lohia lahir di Kolkata, India 11 Juli 1952. Ia adalah pendiri dan ketua Indorama Corporation. Indorama Corporation adalah perusahaan petrokimia dan tekstil. Lohia lahir dan besar di India, tetapi menghabiskan sebagian besar pesa hidup profesionalnya di Indonesia sejak tahun 1974. Bahkan saat ini ia menjadi orang terkaya dengan kekayaan sekitar 109 triliun. Di daratan ke-2, Susilo Wonowijojo. Susilo Wonowijojo adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia adalah anak ke-3 dari Surya Wonowijojo, pendiri Gudang Gerem, perusahaan rokok kretek di Kediri. Susilo naik ke peringkat ke-2 karena meningkatnya harga saham Gudang Gerem, perusahaan yang memproduksi sekitar 70 miliar batang rokok setiap tahunnya. Majalah Forbes menempatkannya sebagai orang terkaya ke-2 di Indonesia dengan kekayaan sebesar 134 triliun. Wow, gede kan guys? Di daratan pertama, Robert Budi Hartono dan Michelle Hartono. Robert Budi Hartono dan kakaknya Michelle Hartono adalah pengusaha sekaligus orang terkaya di Indonesia. Mereka adalah pewaris perusahaan Jarum yang dimana di tangan mereka Jarum sudah berkembang sampai ke luar negeri. Selain Jarum, kakak beradik ini juga memegang saham terbesar di Bank Sentral Asia. Kekayaan keduanya mencapai, kalau dirupiahkan sih sekitar 509 triliun. OMG! Nah guys, itu dia 9 orang yang terkaya di Indonesia versi MG Channel. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya ya guys. Daaah! Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.